Pemirsa menakut-nakuti warga dengan kostum pocong, delapan remaja di Padang, Sumatera Barat harus berurusan dengan polisi. Para remaja ini nekat mengeprank warga demi konten di media sosial. Ada-ada saja aksi dilakukan sejumlah remaja di kota Padang ini. Bertujuan hanya untuk menambah followers media sosialnya, mereka sengaja membuat konten prank pocong juga menakut-takuti warga. Aksi ini pun meresakkan warga yang melintas sejalan raya tanah sirah ke Camerang Bungus, Telukabung, Kota Padang. Petugas kepolusian dari Babinkan Tipmas, Polsek Bungus, berserta perangkat desa pun akhirnya turun tangan. Petugas mendatangi TKP dan berhasil mengamankan delapan remaja yang tengah asing ke prank. Para remaja ini pun dibuka kantor lurus tempat. Di depan orang tua masing-masing, mereka pun diwajibkan menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Ada masyarakat melaporkan ke kantor lurah bahwa asalnya ada pocong di jalan tanah sirah RT 03 RW 7 Teluran Bungus Barat. Mendapat informasi tersebut, saya selaku Babinkan Tipmas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kami bersama lurah, sepakat melaksanakan patroli malam. Polisi pun mengimbau para remaja untuk tidak melakukan aksi nekat serupa. Mengingat hal ini bisa menyebabkan trauma dan membaikan para warga yang melintas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sengdandar, AINews melaporkan. Aduh, ini bahaya sebenarnya buat... Dianggap bercandaan sebenarnya untuk konten. Kalau yang ditakut-takutin itu kebetulan punya penyakit jantung, itu bisa berbahaya sekali. Tapi kalau misalkan maupun menambah follower, ya mbok jangan ngeprank warga. Tapi buktikan prestasi apa yang bisa digali sama si remaja-remaja ini ya. Kalau memilih menggunakan prank, mbok jangan pocong gitu. Sekali kan kuntilanak gitu juga. Jadi agak effort gitu ya. Untuk terbang-terbang gitu kan. Baik, kita akan informasi selanjutnya. Ini ada lima bocah bersaudara ini menangis histeris setelah kejaksaan negeri Nia Selatan menangkap dan menahan ibunya sebagai tersangka atas kasus penganiayaan. Iya, para bocah tersebut panik karena tidak punya lagi orang tua setelah ayah mereka meninggal lima tahun lalu. Lima bocah kakak beradik ini hanya bisa menangis histeris di teras rumahnya di Nia Selatan, Sumatera Utara setelah ditinggal ibu kandung mereka, Erlina Zeboa. Kelima bocah ini merasa ketakutan karena tidak lagi memiliki orang tua yang memperhatikan kebutuhan mereka sehari-hari. Apalagi sudah lima tahun lamanya, ayah mereka meninggal binia. Kejaksaan negeri Nia Selatan menahan Erlina di rumah tahanan Teluk Dalam karena menjadi tersangka penganiayaan. Padahal sebelum menjadi tersangka, Erlina sempat melapor ke polisi atas kasus penyerobotan tanah miliknya di Desa Hilisalo, Kecamatan Amandraya, Nia Selatan, Agustus tahun lalu. Setelah video terlantarnya anak janda yang menjadi tersangka viral dan mendapatkan kecaman banyak warganet, Kejari Nia Selatan berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada kelima bocah. Mulai dari kebutuhan pangan hingga kebutuhan sekolah selama ibunya menjalani proses perkara. 9 Mei 2023 dilaksanakan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut bomu. Pada saat itu penuntut bomu melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dengan pertimbangan yaitu tersangka. Ya tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHA. Penahanan Erlina sebagai tersangka selama ini tidak diketahui memiliki anak-anak. Karenanya belum pernah ada pihak keluarga memberikan permohonan keringanan hukum atau menjamin bagi tersangka. Karena memiliki lima anak yang masih bersekolah, pihak Kejaksaan Negeri Nia Selatan akan mempertimbangkan berkas perkara ini untuk diringankan dalam surat tuntutan pada persidangan di pengadilan negeri Gunung Sitoli. Dari Kepulauannya, Sumatera Utara, Iman Jaya Laseh, INews Melaporkan. Benasal Inggris Coldplay masih menjadi perbincangan masyarakat setelah banyak yang tidak kebagian tiket dan atau bahkan banyak juga yang tertipu. Dengan modus jasa titip, kali ini ada yang menarik karena ada pasangan pengantin yang menjadikan tiket Coldplay sebagai mas kawin atau mahar. Mas kawin, logam mulia 21 gram, seperangkat alat sholat dan tiket Coldplay dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu, diadana binti Ahmad dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Pemirsa inilah video viral saat Ijab Kobul berjalan dalam sebuah acara pernikahan di Bekasi, Jawa Barat, minggu kemarin. Video yang beredar luas di media sosial ini sontak mendapatkan tanggapan beragam dari warga net. Selain menyerahkan mas kawin logam mulia 21 gram dan seperangkat alat sholat, pengantin pria bernama Farid Kiap juga memberikan mahar kepada mempelai wanita Anastasia Ayu Widya dan rupa tiket konser musik Coldplay yang akan manggung di Jakarta pertengah November nanti di Stadion GBK Jakarta. Bersambung saya Anastasia Ayu Widya dana kepada engkau dengan masker. Sementara itu Polda Metro Jaya menetapkan sepasang suami istri sebagai tersangka penjualan tiket palsu konser Coldplay. Dari hasil penyidikan sementara ada 60 orang sebagai korban dengan kerugian 270 juta rupiah. Ditkres Krimsus Polda Metro Jaya menetapkan dua orang yang merupakan pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus penjualan tiket palsu konser Coldplay di Jakarta. Ditkres Krimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah mengatakan dua orang tersangka berinisial ABF dan W diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Awalnya kedua tersangka ini membuat website palsu dengan jumlah pengikut yang banyak agar meyakinkan masyarakat. Para pelaku ini juga menyertakan bukti respon atau tanggapan positif para pembeli sebelumnya untuk mengelabui calon pembeli agar percaya. Selain itu, para pelaku juga mengharuskan pembeli membayar booking fee sebesar 50 ribu rupiah. Bila dalam kurun waktu satu jam tidak dilunasi, maka akan hangus. Perkembangan dari hasil penyidikan itu, kami telah mengamankan dua orang yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay. Berdasarkan penyidikan sementara, ada 60 orang tertipu dengan kerugian mencapai 270 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelumnya, seorang influencer dari Palembang jadi korban penipuan tiket konser Coldplay. Ia tertipu sebesar 12 juta 500 ribu rupiah untuk pembelian dua tiket. Melalui kuasa hukumnya, korban melapor ke Mapolda, Sumatera Selatan dengan melampirkan beberapa barang bukti transfer serta pembelian tiket. Percakapan aplikasi pesan serta akun media sosial Instagram pelaku. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ilham Elias, Anews melaporkan. Paca viral di media sosial, Arisan Sosialita bernilai 2,5 miliar rupiah dibidik petugas pajak. Seluruh peserta Arisan akan diminta klarifikasi terkait pengenungan kewajiban pajak mereka. Kantor Dirjen Pajak Wilayah Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara menurunkan tim internal untuk menerusului pemenuhan kewajiban pajak peserta Arisan Sosialita. Hal ini dilakukan pasca viralnya kegiatan Arisan Ibu-Ibu Sosialita dengan nilai fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah. Nantinya tim yang diturunkan kantor pajak akan meminta klarifikasi seluruh peserta Arisan yang ada di dalam video viral tersebut. Mereka akan dimintai klarifikasi terkait pemenuhan kewajiban pajaknya dan dari mana sumber uang berasal. Kegiatan semacam itu adalah kegiatan rutin di kami. Sebelum viral kami pun sudah jalan. Dan itu bukan baru sekarang. Ada banyak kegiatan usaha lain yang sejenis. Dengan kegiatan semacam ini. Kami sudah punya tim di KPP setempat yang mengawasi WP-WP. Seperti yang viral itu pasti tim kami sudah jalan dan melakukan standar pelayanan, standar kegiatan yang harus mereka lakukan berdasarkan aturan yang sudah ada. Menanggapi video viral tersebut, judul bicara Partai Perindu Ike Suharjo menilai ibu-ibu yang melakukan Arisan dengan glamor dan fantastis ini merupakan tindakan konsumtif dan boros. Ike juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Saya sangat-sangat penimbau sekali untuk tetap memfilter. Untuk melihat kira-kira serdasah dalam menggunakan media sosial. Gaya hidup mana yang harus kita ikuti, gaya hidup mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan yang kedua juga harus tetap waspada dan hati-hati. Sebelumnya warganet menyoroti arisan ibu-ibu sosial di Makassar yang memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribu rupiah dan 50 ribu rupiah. Dalam arisan tersebut, nama Feni France menjadi pemenang undian dan membawa pulang uang tunai senilai 2,5 miliar rupiah. Belakangan diketahui bahwa Feni France merupakan owner skincare FF di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, Ainews melaporkan.